Intro Halo Sobat Hunter Jumpa lagi bareng saya dari Metal Detektor Indonesia Di siang ini, ini siang hari Saya lagi di sebuah pantai Dan rencananya sore hari nanti Saya mau eksplorasi pantai-pantai wisata disini Dan yang sebelah sananya Tapi di video kali ini Saya bukan mau mengajak Explore atau melakukan pendeteksian Tapi mungkin dari beberapa teman-teman Yang mungkin melihat saya memakai alat yang baru Yaitu Midlab Equinoc 800 Disini saya mau menunjukkan Atau menunjukkan langsung ke teman-teman Kemampuan alat ini di pantai Ini sudah dihidupkan alatnya nih Gemericik-gemericik Dan sekarang saya mau mengajak teman-teman Untuk melihat sejauh apa sih Jangkauan alat-alat ini kepada emas Dengan berbagai ukuran Dan ini sengaja saya mereviewnya Atau mengujinya di pantai Walaupun tidak dikubur mungkin nanti Akan ada video ke depannya Yang nanti targetnya akan saya kubur di tanah Dan sekarang mungkin saya akan Coba tes udara aja dulu Biar teman-teman Setidaknya yang mungkin berminat dengan Midlab Equinoc 800 Ada gambaran Seperti apa sih jangkauannya Ketika ini terpengaruh dengan Cuaca pantai walaupun di darat Tapi sepengalaman saya Midlab Equinoc 800 ini Termasuk alat yang tes udara Sama jangkauan di tanah ini Tidak terlalu jauh berbeda Ibaratnya agak kurang-kurang sedikit Apalagi kalau sudah terbiasa dengan Sensitive tinggi Hitungannya itu sensitivitas dibuat tinggi Seperti ini banyak suara Tapi sudah bisa menangkap target Saat dibikin pull Pull sensitive begini Ini jangkauannya tetap dalam Ketika di dalam pasir Atau walaupun di air Scan di air-air Seperti itu Karena alat ini sudah dilengkapi Dengan beberapa mode Seperti untuk pantai Ada mode beach 1 dan beach 2 Yaitu beach 1 Untuk pasir-pasir kering Yang di pinggir-pinggir Yang emang kering Dan jika Disitu emang jangkauannya Sangat sensitif dengan beach 1 Dan untuk beach 2 nya Ketika teman-teman mau mengeksplor Pasir yang penuh dengan bebatuan kerikil Yang banyak pintar Apalagi kalau turun ke air yang basah Terus atau nyebur di air disana Scan nya Bisa pakai dengan beach 2 Yaitu mode yang sudah Distabilkan dari bawaan pabrik Hitungannya setelan bawaan pabrik Dan kelebihan beach 2 ini Yaitu Lebih dalam yang lebih stabil Dan lebih dalam kepada target yang besar Karena apalagi kalau berjalan Biasanya kalau di pantai ini Dengan multi frekuensi teman-teman Jadi semua frekuensinya Berjalan bersamaan Apalagi kalau dibikin almetal seperti ini Ini sangat sensitif Cuman teman-teman yang baru memakai Akan kebingungan Karena akan berisik Jadi untuk para hunter yang sudah senior Yang sudah sering menggunakan Itu bisa menangkap Suara logam Ketika di full sensitif dan mode almetal Dan sekarang saya mau mengujinya Dengan Cincin temuan teman-teman Ini Kita kasih ukuran dulu Ini ke hp nembak Biasa Tidak membawa alat Pengukur Ini sejengkal tangan saya Tangan dewasa Sebegini teman-teman Nih disini Dan kesini Dua jengkalnya disini Ini mungkin kurang lebih Tangan saya ini sama aja Dengan teman-teman yang mungkin Yang menonton video ini Jadi Kira-kira Ukurannya Jengkalan tangan aja Biasanya entah 20 cm lebih lah Sejengkal begini kan Jadi sekarang kita lihat Disini saya membawa Cincin-cincin temuan Kemarin Kita lihat Kemampuannya Seperti apa Nah ini Cincin-cincin Hasil temuan alat ini Ini kurang lebih Segraman lebih Segram ini Hampir 2 gram Dan Seperti yang tadi Ini adalah Satu jengkal Dan ini Dua jengkal Dan sekarang Mungkin teman-teman Pengen tahu Kita coba Dari yang terkecil ini Ini ditemukan di air Di air laut Karena saya Scannya di air Di dalam air Walaupun Kedalamannya Sekitar sedengkulan Lebih airnya Dan Menemukan ini Target samar ini Dan kita coba Uji kemampuannya Seperti apa Ini entah Ini bobotnya Entah berapa gram Mungkin setengah gram Atau lebih sedikit Kita coba Ternyata di sejengkal Sudah ada Nih Aduh Loncat teman-teman Mohon maaf Di sejengkal Ukuran sebesar ini Sudah ada Suaranya mungkin Kurang jelas Karena jauh disana Disebelah sana Ininya Spekernya Ini di coilnya Disini Tapi mudah-mudahan Kedengar aja Sama teman-teman Ini di sejengkal Sudah terdetek Ini sensitif banget Sebenarnya Emang Sepengalaman saya Ini alat yang termasuk Sensitif banget Di pantai Mau ukuran Sekecil apapun Bahkan saya sering Menemukan di bawah Di Kecil-kecil banget Bendanya Dan ini Ukurannya agak Lebih besar dari yang tadi Kita tes Nah disini Sudah ada suara Ini kalau sejengkal Kencang Tapi sampai sini Ternyata disini Teman-teman Nih Dan ini Kurang lebih Hampir sama aja Ukurannya Kecil-kecil Cincin anak-anak Sepertinya Agak pendek dia Nah sama dengan ini Dan ini Emas kadar agak tua Nih Kita tes juga Ini ID Berbeda-beda Teman-teman Karena Kadar-kadar Dari emasnya Atau grade Dari emasnya Mempengaruhi Keangka Ya kurang lebih Seginilah sejengkalan Untuk ukuran ini Kurang segram Kayaknya Dan ini Agak gede Nah Disini Sudah ada suara Ini dua jengkalnya Sampai sini Ini sejengkal Disini kencang Dan disini Sudah ada suara juga Nah Dan ini satu lagi Kadar tua juga Kita tes Hampir sama dengan yang tadi Beda sedikit Tuh Ada Iya sama Disini Jadi untuk teman-teman Yang mungkin Baru Melihat Atau Pengen tahu Kemampuan Minla Back inok 800 Ini Ini pakaian saya pribadi Dan Makanya saya merasa cocok Karena emang Di pantai Alat ini Termasuk alat yang Ini sejengkalnya Sampai sini teman-teman Jadi Kesini dua jengkal Ini udah yang kecil-kecil Sudah sejengkal Kedetek Nih Disini udah kedetek Kenceng Jadi Makanya saya berani Rekomen ke teman-teman Yang mungkin Sudah Tingin ganti alat Cuman Kalau untuk pemula Alat ini Emang agak Ribet Karena kumpit Settingan apapun Ada di alat ini Settingan untuk Di darat Di pantai Bahkan untuk Mode-mode goal Atau mode mencari Mas-mas Nugget Atau mas-mas kecil Walaupun bukan serbuk Mas-mas daerah nugget Ini ada mode goalnya Tinggal ganti Koil yang Pengen lebih sensitif Dengan koil 6 Dan Kalau untuk di pantai Saya sangat rekomen Alat ini Karena Saya sendiri Mengalaminya Memakainya Dan mencobanya Dengan tangan Saya sendiri Dan kemampuannya Memang sangat luar biasa Teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang mungkin Hobi Hunting ke pantai Dan Mau upgrade Bingung Dengan alat apa Ibaratnya Sudah bosen Dengan alat Yang biasa Teman-teman Gunakan Dan Pengen mencoba Lebih serius Saya saranin Pilih Mila Backwind 800 Atau Setidaknya Panquist Serius Dan Karena Panquist Serius ini Ibaratnya Itu adiknya Adik dari Equinox Serius Sama-sama Multi frekuensi Dan bisa berjalan Berbarengan So Kemampuannya Bisa dibilang Adik kakak Cuman Kalau di Panquist On Langsung Go Ibaratnya Tidak Usah Ribet Setting Cuman Kalau Di Equinox 800 Untuk Yang lebih Ibaratnya Senior Yang ingin Menguji Atau Mode-modenya Banyak Karena Complete Bisa Disesuaikan Sekeinginan Kita Pilih Equinox Dan Jika Misalnya Yang suka Nyebur Di pantainya Huntingnya Atau Suka Turun Ke air Saya saranin Pilih Equinox Dan Kalau Yang jarang Ke air MinLab Panquist Serius Sudah Sangat Bisa Diandalkan Semoga Review Ini Bisa Menjadi Informasi Tambahan Untuk Teman-teman Yang Mungkin Berminat Atau Penasaran Dengan Kemampuan MinLab Equinox 800 Video kali ini Saya cukupkan Dulu Dan Mudah-mudahan Video ini Bisa Menambah Informasi Teman-teman Yang Penasaran Dengan Kemampuan MinLab Equinox 800 Assalamualaikum Salam Dari Metal Detektor Terima Terima kasih.